Hai hai hai, otolovers! Ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Heboh nih brosis, pabrikan Honda telah resmi meluncurkan Honda Supra versi Matic lho brosis. Dimana pada sosok Honda Supra sendiri terkenal sebagai motor bebek, selain irit juga murah. Dan oleh sebab itu kali ini Mimin akan mengenalkan skutik yang bisa disebut sebagai Supra versi Matic. Digarnakan memiliki harga yang murah dan irit BBM juga. Selain itu brosis, jika kita melihat dari bahasa desain, skutik ini juga sedikit serupa brosis. Mulai dari penggunaan single headlamp pada bagian cover stand dan sand yang terletak pada fairing depan. Jadi gak heran, jika skutik ini dijuluki sebagai Honda Supra Matic. Dan gak hanya berhenti di sana brosis, pada bagian panel instrumen skutik berlabel Honda Vision ini juga menggunakan analog dan digital. Lalu beralih pada bagian dashboardnya brosis, terdapat kompartmen barang serta deck bawah yang rata. Jadi skutik ini cukup multifungsi brosis. Selain itu gak ketinggalan juga pada bagasi bawah jognya yang cukup luas, yang mampu menampung satu buah helm sekaligus, dan terdapat juga port charging pada bagian bagasinya. Beralih pada bagian tail dan stop lampnya brosis, terlihat memiliki desain yang mirip dengan desain tail pada motor bebek, dengan desain yang ramping dan stop lamp yang terlihat simpel, tapi cukup sporty. Sedangkan untuk bagian suspensi menggunakan teleskopik, pada bagian depan dan velg 16 inci di depan dengan pengereman jakram. Dan pada bagian belakang menggunakan single shock dengan velg 14 inci di belakang dan pengereman tromo. Untuk dapur pacu, skutik ini dibekali mesin berkapasitas 110 cc, SOHC, ISS, serta ISP yang mirip dengan mesin pada Honda Beat. Di mana mesin pada Honda Vision atau skutik berjuluk Supramatic ini, memiliki tenaga sebesar 6,59 kW pada 7.500 rpm, dan torsi 9,29 nm pada 6.000 rpm dengan kapasitas tanki 4,9 liter. Sedangkan untuk harga, skutik ini dibanderol cukup terjangkau brosis, yakni sekitar 16-19 jutaan brosis. Nah, jadi gimana brosis? Kalian tertarik gak meminang Honda Vision ini atau skutik yang berjuluk Supra versi Matic ini? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!